Matahari esok pagi jilid 33. Bagaimana Ki Demang bertanya dengan serta-merta? Kami belum menemukannya Ki Demang sahut Ki Jagabaya dengan suara tertahan. Kemana saja kalian mencarinya bertanya Ki Demang pula? Kami sudah pergi ke rumah Pamot. Ternyata Pamot masih belum kembali. Kami langsung pergi ke rumah Manguri. Tetapi kami tidak menemukannyai Demang di sana, meskipun kami sudah menggeledah seluruh sudut rumah itu. Apakah Manguri ada di rumah? Ya, semua ada di rumah kecuali ayahnya. Kemana ayahnya itu? Seperti biasanya, mengantar ternak keluar daerah. Ki Demang menggeretakan giginya. Kemarahannya sudah melonjak sampai ke ujung ubun-ubunnya. Kalau Pamot tidak ada di rumah, ia yakin bahwa Sindang Sari tidak akan pergi atas kehendak sendiri. Ia selama ini tampak sudah mulai kerasan tinggal di Kademangan. Apalagi setelah perempuan itu yakin, bahwa Ki Demang itu tidak akan berbuat sesuatu atas kandungannya, meskipun kandungan itu didapatkannya dari orang lain. Karena itu, dugaan bahwa Sindang Sari sengaja melarikan diri adalah tidak mungkin sama sekali. Terlebih-lebih lagi, Ibu Sindang Sari ada di Kademangan itu pula. Apakah kalian yakin bahwa anak-anak yang pergi ke Betawi itu memang belum kembali bertanya Ki Demang kemudian? Ya, kami yakin. Dan kami justru bertanya, apakah masih ada di antara mereka yang akan dapat kembali lagi sahut Ki Jagabaya? Ki Demang menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya dadanya menjadi panas, seolah-olah jantungnya sudah menjadi bara karenanya. Dalam pada itu seorang perempuan tua yang sejak semula mendengarkan percakapan itu menyela kalian pasti tidak akan menemukannya kalau kalian mencarinya ke rumah orang. Siapapun juga orangnya. Ki Demang mengangkat wajahnya. Dipandanginya perempuan tua itu. Sorot matanya membayangkan kekisruhan hati yang tiada taranya. Jadi kemana kita harus mencari nini bertanya Ki Jagabaya? Kami sudah mencari ke seluruh sudut Kademangan. Setiap pohon besar, setiap gerumbul-gerumbul yang singup dan kuburan-kuburan. Tetapi kami belum menemukannya. Kalau kalian mau mendengarkan aku pergilah kalian ke Gunung Sepikul atau Tikungan Kalipraga atau Pandan Segegek sekali. Kalian adalah laki-laki yang dapat lari cepat di atas punggung kuda. Sebelum hal yang tidak bisa kita inginkan terjadi. Sejenak Ki Demang terdiam. Dipandanginya wajah Ki Jagabaya sekilas, kemudian wajah adiknya Ki Reksatani. Kalian tentu tidak mempercayai aku desis perempuan tua itu. Bukan tidak mempercayai nini. Kami belum menjawab apapun. Aku dapat melihat kesan di wajah kalian. Terserahlah kepada kalian. Ki Reksatani kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kami akan memperhatikannya nini. Bukan sekedar untuk diperhatikan. Tetapi, sebaiknya kalian benar-benar melakukannya. Kalau tidak, aku tidak ikut bertanggung jawab lagi. Ki Reksatani memandang Ki Demang sejenak. Dengan ragu-ragu ia berkata bagaimana pendapatmu Kakang Demang. Ki Demang yang sedang bingung itu menjawab kita lakukan semua usaha. Di sini ada berpuluh-puluh orang yang dapat disebar untuk mencari sindang sari dengan segala kera. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kalau Ki Demang benar-benar menyuruh beberapa orang menjelajahi daerah selatan ini, ia pun menjadi cemas. Barangkali Manguri benar-benar berusaha memindahkan sindang sari. Dengan demikian maka di sepanjang jalan akan mungkin sekali bertemu dengan orang-orang Ki Demang yang bertebaran kesegena penjuru. Karena Ki Reksatani seolah-olah tidak menanggapinya karena ia sedang sibuk sendiri dengan angan-angannya, Ki Demang membentak nyahi, bagaimana pikiranmu Reksatani? Ya, ya, aku sependapat. Segala kera memang dapat ditempuh. Tetapi sudah tentu kita akan mempergunakan kera yang paling mungkin dapat ditempuh dan paling mungkin menghasilkan. Terserahlah kepadamu dan kepada Ki Jagabaya berkata Ki Demang. Kemudian aku menunggu hasil kerja kalian hari ini. Kalau kalian gagal aku sendiri akan menjelajahi setiap rumah di Kademangan ini. Kalau ternyata ia tidak diketemukan di Kademangan ini, aku akan mencarinya kemana saja. Aku tidak peduli. Siapa yang berusaha merintangi usahaku, aku akan memergunakan kekerasan. Setiap orang di daerah selatan tahu siapakah demang di Kepandak. Aku akan memasuki Kademangan di sekitar Kepandak. Tidak ada seorang demang pun yang akan menghalangi aku, apabila mereka tidak ingin aku menghancurkan mereka. Semua orang terdiam karenanya. Mereka mengerti, dalam keadaan itu, tidak sebaiknya seseorang menanggapi kata-katanya. Ki Demang memang seorang yang dikenal di daerah selatan. Semua orang menghormatinya. Bahkan demang di sekitar Kepandak pun menghormatinya pula. Dalam keadaan wajar, Ki Demang tidak pernah menumbuhkan gengguan-gangguan dan perselisihan dengan tetangga-tetangga Kademangannya. Tetapi di dalam kegelapan hati, mungkin ia akan berbuat lain. Meskipun Ki Reksatani menjadi berdebar-debar juga, tetapi ia pun berkata di dalam hati apabila keadaan memaksa, apa boleh buat. Setiap orang di daerah selatan pun tahu, siapakah orang yang bernama Reksatani, adik demang di Kepandak. Dalam pada itu Ki Jagabaya pun kemudian berkata, jadi apakah kita akan menempuh segala jalan itu? Ya. Semua jalan dan semua kera jawab Ki Demang tegas. Baiklah. Aku akan segera membagi orang yang ada. Sebagian akan pergi keluar Kademangan, mencarinya ke Gunung Sepikul, ketikungan Kalipraga dan Kepandan segegek di pesisir selatan Dasis Ki Jagabaya. Terserahlah kepada kalian. Aku menunggu sampai senja. Baiklah lalu kepada Ki Reksatani Ki Jagabaya berkata kita akan membagi tugas. Ya. Kita akan membagi tugas. Tetapi kita harus berbicara dahulu dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak banyak kehilangan waktu, karena kita dengan metu gelap berlari-larian di sepanjang jalan. Ya, berbicara lah sahut Ki Demang buatlah rencana yang sebaik-baiknya. Ki Reksatani memandang Ki Demang sekilas, wajahnya yang kemerah-merahan itu memancarkan kemarahan yang hampir tidak tertahankan. Tanpa menunggu jawaban lagi, Ki Demang itu pun kemudian melangkah masuk ke ruang dalam. Sejenak Ki Jagabaya dan Ki Reksatani saling berpandangan. Namun sejenak kemudian Ki Reksatani pun melangkahkan kakinya pula mengikuti Ki Demang yang langsung masuk ke dalam biliknya. Dari luar bilik, lewat pintu yang tidak tertutup rapat, Ki Reksatani melihat Ki Demang membuka sebuah peti kayu di geledeknya. Kemudian dari dalamnya diambilnya sebilah keris. Keris yang jarang sekali diambil dari simpanannya. Terasa bulu-bulu tengkuk Ki Reksatani mermang. Ia sadar, bahwa kakaknya sudah sampai pada puncak kemarahannya. Tanpa sesadarnya Ki Reksatani pun kemudian merabah kerisnya sendiri. Keris pusaka yang didapatnya bersama-sama dengan keris Ki Demang itu dari amarahum ayahnya. Sebagai dua orang anak laki-laki, keduanya menerima peninggalan yang senilai. Tetapi yang berbeda pada keduanya adalah hubungan darah. Ki Demang telah lahir lebih dahulu dari Ki Reksatani, sehingga ia menjadi saudara tua. Dan saudara tualah yang berhak untuk menerima warisan kedudukan Demang di Kepandak. Perlahan-lahan Ki Reksatani melangkah surut sebelum kakaknya mengetahui bahwa adiknya ada di luar pintu. Di luar, Ki Jagabaya menunggu Ki Reksatani dengan berdebar-debar. Begitu Ki Reksatani keluar, ia pun bertanya dengan serta-merta apa yang dilakukannya. Kakang Demang sudah sampai kebatas kesabarannya. Ia sudah mengambil keris pusakannya. Keris yang tidak pernah keluar dari simpanan. Keris dapur sangklat itu. Ki Reksatani menganggukan kepalanya. Ki Jagabaya pun menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah lama mengenal Ki Demang sebagai pemimpin tertinggi di Kedemangan Kepandak. Ia mengenal pula tabiat dan kemampuannya. Karena itu, ia kini merasa bahwa keadaan Ki Demang sudah benar-benar parah. Kalau tidak ada orang yang dapat sedikit memberinya ketenangan, maka keadaannya pasti akan menjadi sangat sulit. Apalagi kalau Ki Demang benar-benar menjadi macu gelap dan melangkah keluar rangkahnya, keluar daerah Kedemangan Kepandak. Kedemangan ini akan diliputi oleh suasana yang suram berkata Ki Jagabaya selanjutnya banyak kemungkinan dapat terjadi karena hilangnya sindang sari. Ki Reksatani menganggukan kepalanya ya. Perselisihan dengan kademangan-kademangan tetangga mungkin sekali terjadi. Kalau Kekang Demang memaksa untuk mencari sindang sari kemana saja yang dikehendaki, maka perselisihan memang mungkin akan timbul. Mudah-mudahan kita akan dapat membatasi diri. Mudah-mudahan nanti malam Ki Demang menjadi sedikit tenang dan menemukan kera yang sebaik-baiknya. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang, marilah kita membagi kerja. Kita harus segera berangkat mencari ke seluruh daerah kademangan ini. Marilah kita duduk sejenak. Marilah kita bicara, supaya kita mendapatkan landasan dari usaha kita ini. Dan kalian tetap tidak mendengarkan usulku terdengar suara perempuan tua yang ternyata masih juga berada di tempat itu. Tentu Nini, kami akan mencari ke tempat-tempat seperti yang Nini sebutkan. Beberapa orang akan segera berangkat. Mudah-mudahan kau tidak membohongi aku. Tidak, tentu tidak. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan pendapat kademangan bersama beberapa orang yang masih menunggunya. Jadi, maksud Kireksatani, kita menentukan arah kita masing-masing setelah kita membagi orang-orang kita bertanya Kijagabaya. Tentu. Tetapi sebaiknya kita bertanya dahulu kepada Ibu Sindang Sari, barangkali ia dapat memberikan petunjuk untuk mencari anaknya. Jawab Kireksatani. Apa yang dapat dilakukannya bertanya Kijagabaya. Barangkali, barangkali ia mempunyai pendapat jawab Kireksatani sementara itu, sementara kau bertanya kepadanya aku akan pergi ke dapur lebih dahulu. Untuk apa? Makan. Aku sudah lapar. Kita akan menjelajahi kademangan sehari penuh. Kireksatani masih juga sempat merasakan perutnya yang lapar. Tetapi aku kira baik juga kalau semua orang yang akan pergi bersama kita, mendapat makan paginya lebih dahulu. Aku kira di dapur sudah tersedia seadanya, meskipun barangkali nasi sisa makan malam. Baiklah. Kau pun harus makan, tetapi temui dulu embok ayu demang itu. Kijagabaya pun kemudian berusaha menemui ibu sindang sari sementara Kireksatani dan orang-orang yang akan mencari nyai demang yang hilang itu mencari makan di dapur. Namun tidak seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya Kireksatani sedang berusaha memperpanjang waktu, ia berusaha memberi kesempatan kepada Manguri untuk menyingkirkan sindang sari dari persembunyiannya. Dalam pada itu, Manguri memang sedang sibuk merencanakan apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan seperti yang terjadi ini agaknya tidak dibayangkan. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa Ki Demang akan menyebar orang-orangnya untuk mencari istrinya. Tetapi tidak terbayang bahwa Kijagabaya membawa pasukan seperti hendak berperang, menjelajai lorong-lorong padukuhan. Bahkan memaksa semua orang untuk membuka pintu rumahnya. Jika demikian berkata Manguri kepada Lamat memang mungkin sekali rumah itu pun pada suatu saat akan dimasuki oleh Kijagabaya. Apalagi kalau mereka tahu bahwa rumah itu adalah rumah ayah. Bahkan mungkin rumah itulah yang pertama-tama akan didatangi. Mereka masih tetap mencurigai aku dan Pamot. Tetapi karena Pamot tidak ada, maka kecurigaan mereka dipusatkan kepada aku. Lamat menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menyaut. Jadi, sebaiknya perempuan itu memang harus dipindahkan. Lamat menganggukkan kepalanya pula. Hi, kenapa kau hanya sekedar mengangguk-angguk saja? Apakah kau tidak bisa bicara lagi? Ya, ya. Aku sependapat. Kau memang seorang raksasa yang dungu. Kau sama sekali tidak dapat berpikir. Kau hanya dapat mengangguk-angguk sambil mengiakan pendapat orang lain. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Katanya maksudku, pikiran Kireksatani itu memang masuk akal. Mungkin Kijagabaya akan mendatangi semua rumah. Dan yang pertama-tama adalah rumah-rumah yang dicurigainya. Termasuk rumah kecil yang terpencil itu. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Kita pergi ke rumah itu. Mungkin ayahmu dapat memberikan petunjuk. Ya. Kita pergi menemui ayah sahut Manguri kemudian sekarang berkemaslah. Kita akan pergi. Orang-orang ayah yang terpencar itu pun agaknya langsung pergi ke sana pula. Manguri dan Lamat pun segera berkemas pula. Mereka menyediakan kuda-kuda mereka. Dan Manguri masih sempat memperingatkan Lamat, bawalah senjatamu. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di dalam kekiseruhan ini. Lamat menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah ke dalam biliknya. Dia ambilnya sebuah parang dari dinding bilik itu dan diselitkannya pada ikat pinggangnya. Setelah minta diri kepada ibunya, maka Manguri pun segera berpacu ke gubuk yang terpencil itu diiringi oleh Lamat. Ketika mereka sampai ke gubuk itu, didapatinya ayahnya sedang duduk di ruang depan. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Manguri menceritakan apa yang telah terjadi di rumah mereka. Kami mengatakan bahwa ayah sudah tiga hari meninggalkan rumah kita. Kalau ada orang yang melihat ayah di sini, maka kecurigaan mereka pasti akan segera meningkat. Ayah Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap tenang. Jadi berkata ayah Manguri itu kemudian menurut pertimbanganmu, sebaiknya aku meninggalkan padukuhan ini? Bukankah begitu sebaiknya? Ya, kemungkinan bahwa Ki Demang akan sampai ke tempat ini memang ada. Jika demikian, apakah yang akan ayah lakukan? Sebaiknya aku memang menyingkir untuk beberapa hari. Tetapi bagaimana dengan sindang sari? Di mana ia sekarang? Di dalam. Aku terpaksa menyumbat mulutnya. Setelah sadar, ia mencoba berteriak-teriak saja. Aku tidak sampai hati untuk membuatnya pingsan lagi. Ia akan menjadi sangat lemah. Apalagi ia sedang mengandung. Darah Manguri berdesir. Ia pun menyadari, bahwa seandainya Ki Demang, atau Ki Jagabaya sampai ke gubuk ini, maka rumah ini pasti akan digeledahnya sampai ke bawah kolong sekalipun. Ayah berkata Manguri kemudian Ki Reksatani berpendapat bahwa sebaiknya sindang sari pun disinkirkan pula. Hi ayahnya mengerutkan keningnya aku kira ia berada di tempat yang aman sekarang. Pintu di belakang geledek itu tidak mudah terlihat oleh siapapun. Tetapi siapakah yang akan menungguinya di sini? Kau dan Lamat? Itu akan menumbuhkan kecurigaan mereka. Baru saja mereka menemui kami di rumah. Kemudian kami sudah berada di tempat ini. Katakan bahwa kalian sedang mengurusi ternak-ternak itu, karena aku tidak ada di rumah. Mungkin sekali aku dapat menghapus kecurigaan karena aku ada di sini. Tetapi aku tidak akan dapat mencegah mereka merusak dinding dan bahkan membongkar gubuk ini sama sekali. Apalagi perempuan itu akan dapat membuat bunyi apapun meskipun mulutnya disumbat. Kalau jelas mereka akan mencari kemari, kau dapat membuat perempuan itu pingsan untuk sementara seperti yang tadi kau lakukan. Manguri termenung sejenak. Namun kemudian berkata, Ayah, Ki Demang benar-benar seperti orang kesurupan menurut Ki Reksatani. Bahkan Ki Jagabaya pun menjadi sangat garang, karena tugasnya yang gagal. Ia merasa tersinggung sekali atas silangnya Nyai Demang dari depan hidungnya di kademangan. Ayah Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ada baiknya juga aku meninggalkan tempat ini membawa sindang sari. Tetapi kemana? Apakah ayah tidak dapat mencari tempat yang aman di sepanjang perjalanan yang sering ayah lakukan? Aman bagi ternak. Tetapi belum pasti bagi seorang perempuan curian seperti sindang sari. Ayah Manguri kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya selanjutnya kau memang gila Manguri. Kau selalu membuat orang tua menjadi pening. Sekali ini saja ayah. Biasanya aku tidak pernah mengganggu ayah. Aku sudah dapat mencari gadis-gadis sendiri. Tetapi sekali ini aku memerlukan bantuan. Ah, kau. Kau harus mencoba untuk memulai dengan kehidupan wajar. Tentu ayah. Setelah aku mengawini perempuan itu. Begitu ayah Manguri menarik nafas dalam-dalam. Tetapi terbayang di rongga matanya suatu kehidupan yang justru selalu diliputi oleh rahasia dan kecemasan. Bagaimana mungkin Manguri dapat hidup berumah tangga sewajarnya kalau istrinya harus selalu disembunyikannya? Padahal istrinya adalah seseorang yang lengkap. Jasmania dan rohaniah. Yang dapat berpikir dan berbuat, sehingga setiap saat akan dapat melarikan dirinya. Manguri memang keras kepala ia berdasah di dalam hatinya semakin sulit ia mendapatkan seorang gadis, maka ia menjadi semakin bernafsu. Ia tidak mau menarik niatnya, sebelum ia berhasil. Agaknya kali ini ia benar-benar mendapatkan kesulitan. Tetapi ayahnya tidak mengucapkannya. Terbayang sekilas kehidupannya sendiri. Kehidup yang sama sekali juga tidak terpuji. Jadi, bagaimana selanjutnya ayah? Kita harus berbuat cepat. Keadaan menjadi sangat gawat. Baiklah berkata ayahnya meskipun aku belum tahu kemana aku harus pergi, tetapi aku akan pergi. Nanti malam kalian dapat menyembunyikan sindang sari di tempat yang akan aku beritahukan lewat seseorang. Tidak nanti malam ayah. Sekarang perempuan itu harus disingkirkan. Hih, sekarang? Hari ini ki demang atau ki jaga bayah pasti akan segera menjelajahi isi kademangan. Semakin cepat, semakin baik. Bahkan sebaiknya sekarang ayah membawanya pergi. Sekarang? Kalau aku sendiri dapat saja sekarang pergi berkuda kemanapun. Aku mempunyai banyak sekali kenalan. Aku dapat berpura-pura mengurus ternaku yang masih tersisa belum dibayar, atau dengan dalih apapun. Tetapi dengan membawa seorang perempuan yang sedang mengandung, aku harus berpikir beberapa kali lagi. Terserahlah kepada ayah. Tetapi aku minta ayah menyingkirkannya sekarang. Kalau tidak, apabila ada bencana yang menimpa aku, ayah pasti akan tersangkut pula. Kita tahu, bahwa sulit sekali untuk melawan ki demang dengan kekerasan. Ia adalah seorang yang pilih tanding. Hampir tidak ada duanya di daerah selatan ini. Ayah Manguri termangu-mangu sejenak. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata Manguri, aku sudah memperingatkan sebelumnya. Karilah perempuan lain. Sekarang kau terlibat dalam suatu kesulitan yang akan sulit kau atasi. Sudah ayah. Aku sudah mencari perempuan lain. Sejak itu aku sudah mendapatkan lebih dari lima orang berganti-ganti. Aku sudah menjadi jemuh dengan mereka, sehingga satu-satu sudah aku lepaskan atau aku serahkan kepada laki-laki yang mau mengawininya dengan sedikit bekal untuk hidup mereka. Tetapi aku tidak dapat melupakan sindang sari. Sekali lagi ayahnya berdesah. Katanya agaknya kau akan menempuh jalan yang lebih hitam dari jalanku Manguri. Tidak ayah. Setelah aku mendapatkan perempuan itu, tentu tidak. Seperti perempuan lain Manguri. Kau akan segera menjadi jemuh. Tetapi kalau kali ini kau menjadi jemuh, kau tidak akan dapat melemparnya begitu saja, atau membeli seorang laki-laki berhati tikus untuk mengawininya. Tidak. Tentu tidak ayah. Aku tidak akan jemuh dengan sindang sari. Mudah-mudahan. Tetapi, agaknya bukan waktunya sekarang untuk mempersoalkannya ayah. Apakah ayah bersedia menyelamatkan perempuan itu Manguri memotong? Ayahnya tidak segera menjawab. Ayah. Apakah ayah dapat menyingkirkannya? Ayah Manguri menarik nafas dalam-dalam. Ayah ulang Manguri. Bagaimana aku akan membawanya ayahnya bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Ayah suara Manguri menjadi gemetar demi keselamatan kita dan keselamatan perempuan itu. Kalau aku gagal menyembunyikannya, maka kireksatani akan menempuh jalannya sendiri. Jalan yang paling selamat buat dirinya. Jalan apakah itu? Apakah aku belum pernah mengatakan kepada ayah? Jalan itu adalah jalan yang paling mudah baginya. Membunuh sindang sari. Ayah Manguri mengangkat wajahnya sejenak, lalu keturunan ki demang itu selalu menghantuinya. Ia ingin memiliki warisan kedudukan ini. Aku sudah mengerti. Karena itu ayah, selagi ada kemungkinan untuk menyingkirkannya. Sejenak ayah Manguri termenung. Namun kemudian ia mengangguk-angguk kecil. Baiklah. Aku akan membawanya pergi. Manguri bergeser setapak. Katanya terima kasih ayah. Tetapi bagaimana ayah akan membawanya supaya tidak terlihat oleh seseorang? Suruh siapkan pedati. Aku akan pergi dengan pedati. Dengan pedati. Tidak ada care yang lebih baik dari sebuah pedati. Dada Manguri menjadi berdebar-debar tetapi perjalanan ayah akan lambat sekali dan barangkali akan makan waktu yang panjang. Tetapi aku tidak melihat kemungkinan lain. Lalu katanya kepada Lamat-Lamat. Suruhlah kusir pedati menyiapkan pedatinya. Aku akan pergi. Tiga orang yang ada di sini akan ikut bersama aku. Kenapa? Kalau aku bertemu dengan orang-orang ki demang di jalan aku tidak mau berbuat tanggung-tanggung. Sekali lagi dada Manguri berdesir, bahkan terasa dada Lamat bergejolak keras. Agaknya demikianlah tabiat ayah Manguri. Dalam keadaan yang memaksa, ia tidak mau berbuat tanggung-tanggung. Terbayang di dalam angan-angan Lamat, beberapa orang yang sedang mencari sindang sari, yang berjumpa dengan ayah Manguri di perjalanan, tidak akan dapat kembali pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada seorang pun dari mereka yang sempat berceritera siapakah yang telah melakukan hal itu. Kecuali kalau di antara mereka terdapat ki demang atau ki jaga bayah sendiri. Maka keadaannya pasti akan berbeda. Cepat. Lamat terkejut ketika ia mendengar Manguri membentaknya. Dengan tergesa-gesa ia pun pergi ke sudut halaman yang luas itu. Seperti apa yang diperintahkan oleh ayah Manguri, maka ia pun menyuruh kusir pedati untuk menyiapkan pedati lembunya. Kemana ki lurah akan pergi? Lamat menggelengkan kepalanya aku tidak tahu. Tiga orang pengawalnya akan dibawanya serta. Kami bertanya salah seorang dari ketiga pengawal. Ya, kalian akan dibawa pergi. Lalu siapakah yang akan menunggui rumah dan halaman ini? Di sini masih ada beberapa ekor lembu dan bahkan di dalam gubuk itu ada Nyai Demang. Husdesi Selamat jangankah sebut-sebut. Jadi kau tahu bahwanya Demang ada di sini? Ya. Semula aku ragu-ragu ketika aku melihat kau datang membawanya. Tetapi ketika aku diminta oleh ki lurah untuk membantu mengikat dan menyumbat mulutnya, barulah aku yakin. Jadi perempuan itu diikat sekarang? Ia selalu merontah-rontah. Supaya kandungannya tidak terganggu, maka ki lurah memutuskan untuk mengikatnya. Ternyata ia menjadi tenang setelah ia yakin bahwa ia tidak akan dapat melepaskan tali pengikatnya. Lamat mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kemudian ia berkata jangan mengatakan kepada siapapun di luar halaman ini. Kalau hal ini diketahui orang, maka kalian akan kami gantung di pinggir hutan, dan tubuh kalian akan kami lemparkan agar menjadi makanan harimau atau burung gagak. Tetapi bagaimana kalau bukan kami yang menyebarkannya? Tidak ada orang lain yang mengetahui. Para pengawal yang kalian pergunakan di kademangan semalam, mereka pasti tahu juga apa yang telah terjadi. Mereka sudah berjanji akan menutup mulut. Bagaimana dengan kalian? Jangan menganggap kami anak-anak lagi. Kami tahu apa yang harus kami rahasiakan dan apa yang tidak. Apakah kalian mau berjanji juga? Kami tahu apa kewajiban kami di sini. Apakah kalian mau berjanji? Kami sudah mengerti bahwa rahasia itu tidak boleh merembes keluar halaman ini. Aku bertanya, apakah kalian mau berjanji? Para pengawal ternak itu menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya mereka saling berpandangan. Baiklah. Kami berjanji jawab salah seorang dari mereka. Yang lain? Kami berjanji jawab yang lain hampir bersamaan. Nah, sekarang siapkan pedati. Kalian akan segera pergi. Bagaimana dengan tempat ini? Tinggalkan saja. Sebentar lagi, orang-orang yang pergi ke kademangan semalam akan segera berdatangan. Tidak semuanya kemari. Mereka bahkan akan kembali ke rumah kilurah. Aku akan segera menyuruh mereka kemari. Dua atau tiga orang sudah cukup. Baiklah sahut salah seorang dari mereka kami sekedar menjalankan perintah. Demikianlah, maka orang-orang itu pun segera menyiapkan pedati dan sebuah perjalanan. Perjalanan yang lain dari perjalanan yang biasa mereka lakukan. Kali ini mereka tidak mengawal ternak keluar daerah, tetapi akan mengawal sebuah perjalanan yang diliputi oleh suatu rahasia. Sejenak kemudian maka pedati itu pun sudah siap. Di dalam pedati ditaruhnya seonggok jerami, rendeng dan beberapa macam barang lainnya. Keranjang-keranjang kosong dan bakul-bakul berisi bahan makanan mentah. Aku akan mencoba mencari persembunyian di tempat kawan-kawanku. Mungkin aku akan memilih tempat yang agak jauh sama sekali, supaya aku tidak selalu berpindah-pindah persembunyian. Tetapi dengan demikian kau tahu Manguri, bahwa aku telah kehilangan beberapa hari dan kesempatan untuk mengadakan jual beli ternak. Beberapa hari bagiku adalah kerugian berkata ayah Manguri kemudian. Sekali-sekali ayah jawab Manguri. Tetapi kita masih belum tahu, apakah yang akan kita kerjakan kemudian. Apakah aku harus menunggui perempuan itu sampai aku tua, atau kita akan mendapat pemecahan lain. Tentu tidak ayah. Akulah yang akan bertanggung jawab seterusnya. Kau menghilang dari gemulung? Kau tahu akibatnya. Tidak begitu. Tetapi baiklah. Kita akan membicarakannya kelak. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah katanya sekarang, naikkanlah sindang sari ke dalam pedati itu. Manguri memandang ayahnya sesaat. Kemudian katanya kepada Lamat ambillah perempuan itu. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun segera pergi ke bilik di belakang geledek. Setelah memindahkan geledek bambu, maka ia pun segera membuka pintu. Dilihatnya sindang sari memang terikat di pembaringan, sedang mulutnya tersumbat rapat-rapat. Sejenak Lamat berdiri termangu-mangu. Ia melihat sorot metu yang aneh yang seakan-akan menembus langsung ke jantungnya, sehingga tanpa sesadarnya ia pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi akhirnya ia sadar, bahwa ia harus segera melakukannya. Karena itu, maka selangkah ia maju sambil berkata maafkan aku nyai demang. Sorot metu itu serasa semakin sakit menusuk dadanya. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Perlahan-lahan ia mendekati sindang sari sambil berdesis maafkan. Maafkan aku. Ketika tangan Lamat menyentuh tali pengikatnya, sindang sari sudah mulai meronta lagi. Demikian satu tangannya terlepas, begitu ia merenggut sumbat di mulutnya gila, kau gila. Lepaskan aku teriaknya nyaring. Tenanglah nyai demang bisik Lamat. Tetapi sindang sari meronta semakin keras dan berteriak-teriak tidak menentu. Tenanglah nyai demang. Tenanglah. Suara Lamat sama sekali tidak didengarnya. Meskipun tangannya yang sebelah masih terikat, tetapi ia meronta-ronta sekuat-kuatnya. Lamat menjadi bingung sejenak. Namun tiba-tiba ia berteriak keras sekali, sehingga gubuk itu seolah-olah telah bergetar dan meledak. Diam, diam kau. Teriakan itu ternyata telah mengejutkan nyai demang. Suara Lamat jauh melampaui suaranya sendiri. Dengan demikian maka nyai demang itu tanpa sesadarnya telah terdiam. Ketika nyai demang telah diam barulah Lamat bergeser semakin dekat. Tetapi kini yang terbayang adalah ketakutan yang dasyat telah mencengkam nyai demang di kepandak. Lamat kemudian berjongkok di dekat nyai demang. Perlahan-lahan sekali ia berbisik tenanglah nyai demang. Aku akan mencoba melindungimu sejauh dapat aku lakukan. Karena itu jangan kehilangan akal. Jagalah dirimu baik-baik di saat-saat aku tidak ada. Tetapi, kau dapat mempercayai aku. Nyai demang mengerutkan keningnya. Tetapi di wajahnya masih terbayang campur aduk dari ketakutan dan keraguan-keraguan. Yang penting, jagalah kandunganmu. Jangan meronta-ronta supaya kandunganmu tidak terganggu. Nyai demang masih ragu-ragu. Aku tahu bahwa kandunganmu sama sekali bukan anak ki demang di kepandak. Tetapi anak yang akan lahir itu adalah anak pamot. Metu sindang sari terbelalak karenanya. Aku sama sekali tidak sengaja ketika aku melihat pamot minta diri kepadamu, pada saat ia akan berangkat meninggalkan padukuhan ini. Kau melihat tiba-tiba wajah sindang sari merah padam. Tanpa aku sengaja. Gila. Kau memang gila. Diamlah. Tenanglah. Aku bermaksud baik. Aku akan mengatakan selanjutnya. Tetapi sekarang tidak ada waktu lagi. Sindang sari ternyata tidak dapat menahan hatinya lagi. Meskipun ia tidak meronta-ronta dan membiarkan lamat melepaskan tali pengikat dari seluruh tubuhnya, namun air matanya menjadi semakin deras mengalir. Bahkan kemudian setelah kedua tangannya bebas ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku malu sekali desisnya kenapa kau berbuat gila itu. Jangan ribut. Aku tidak bermaksud mengatakannya. Tetapi barangkali aku sudah terlanjur. Sekarang yang penting, apa yang sedang kau hadapi kini, untuk sementara kau harus menurut. Jangan mencoba melawan, itu tidak akan ada gunanya. Tetapi percayalah kepada aku. Sindang sari masih menangis. Sebenarnya lah jiwamu terancam. Aku memang ingin mati. Ah, jangan begitu Nyai. Aku tidak percaya kepada setiap orang. Semuanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kadang-kadang seseorang mempunyai kepentingan bersama dengan orang lain. Dan semuanya itu sebenarnya tidak penting sama sekali. Yang penting bagi Nyai Demang adalah kandungan Nyai Demang meskipun Nyai Demang ingin mati, tetapi anak itu tidak seharusnya ikut menjadi korban perasaan yang meledak sesaat itu. Oh, suara Sindang sari terputus oleh isaknya. Tiba-tiba saja ia menyadari keadaannya, bahwa sebenarnya ia memang sedang mengandung. Sejenak Lamat masih berdiam diri berjongkok di samping Nyai Demang, yang meskipun sudah terlepas dari ikatannya, tetapi ia masih tetap berbaring sambil menangis. Bahkan ia kembali menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia merasa malu sekali menatap wajah Lamat, yang ternyata telah mengetahui rahasianya yang paling dalam, yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh siapapun juga. Namun Lamat tidak dapat membiarkan hal itu terjadi terlampau lama. Di luar Raya Manguri sudah menunggunya. Marilah. Nyai Demang harus segera menyingkir dari tempat ini. Jangan melawan, agar kandungan Nyai Demang tidak terganggu. Selanjutnya, biarlah kita bersama-sama berusaha mencari jalan, agar Nyai Demang dapat melepaskan diri dari bencana. Sindang sari tidak menyaut. Kali ini aku mengharap Nyai Demang mempercayai aku. Sindang sari masih tetap tidak menjawab. Tetapi ketika Lamat berdiri, sindang sari bangkit pula. Marilah. Aku persilahkan Nyai berjalan sendiri. Sindang sari pun kemudian melangkahkan kakinya. Ia kini sadar, bahwa ia pasti berada di tangan Manguri. Ia mengenal raksasa itu dan ia mengenal juga saudagar ternak yang kaya, yang telah mengikatnya. Ayah Manguri. Ketika sindang sari melangkah kakinya keluar pintu, dadanya berdesir. Ternyata Manguri benar-benar telah berada di luar, berdiri tegak di samping ayahnya. Terasa sesuatu melonjak di dadanya. Kebenciannya kepada anak muda itu serasa akan meledakan dadanya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia lebih aman berada di samping Ki Demang yang telah jauh lebih tua itu, daripada di dekat Manguri. Terbayang betapa anak muda itu menjadi begitu ganas dan kasar. Sedang Ki Demang ternyata cukup mengerti tentang dirinya dan kadang-kadang bersikap seperti seorang ayah. Apalagi Ki Demang itu sama sekali tidak menyentuhnya selama ini. Tiba-tiba saja sindang sari ingin berlari. Berlari kemana saja menjauhi anak muda itu. Tetapi ketika ia ingin melangkah, Lamat yang berada di belakangnya segera menangkap kedua lengannya tenanglah Nyai Demang. Sindang sari meronta. Tetapi tangan Lamat bagaikan besi yang telah menghimpit tubuhnya. Sayangilah kandunganmu bisik Lamat. Lepaskan, lepaskan. Tetapi tangan Lamat sama sekali tidak terlepas. Bahkan terasa semakin keras menghimpit lengannya. Maafkan Nyai Demang berkata Manguri sambil membungkukan kepalanya maafkan kekasaran raksasa yang dungu itu. Aku juga mendengar ia berteriak-teriak di dalam. Bukan maksudku berbuat begitu kasar. Tetapi Lamat tidak dapat berbuat lebih baik dari itu. Sindang sari tidak menjawab. Kami terpaksa menyelamatkan Nyai Demang dari kademangan, karena Nyai Demang terancam. Jiwa Nyai Demang benar-benar harus mendapat perlindungan. Bohong, bohong. Nyai Demang berkata Manguri mungkin Nyai Demang tidak percaya. Kireksatani, adik Nyai Demang itu, benar-benar ingin membunuh Nyai Demang. Bohong. Alasannya karena Nyai Demang sudah mengandung. Kireksatani ingin semua istri Ki Demang tidak mengandung, karena Kireksatani tidak mau melihat Ki Demang mempunyai keturunan. Dengan demikian maka tidak akan ada seorang pun yang akan dapat menggantikan kedudukannya. Tetapi ternyata Nyai Demang sekarang sedang mengandung. Tetapi suara Sindang sari terputus karena tangannya segera menutup mulutnya sendiri. Tetapi, apa bertanya Manguri? Tidak. Tidak tangis Sindang sari meledak lagi. Semakin keras. Bahkan timbulah pertanyaan di dalam kepalanya apakah Manguri melihat juga apa yang telah terjadi itu seperti Lamat? Diamlah desis Manguri aku persilahkan Nyai menyingkir untuk keselamatan Nyai. Silahkan Nyai naik kepedati. Ayah akan mengantarkan Nyai bersembunyi untuk sementara. Dadanya Nyai Demang menjadi sesat. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang wajah Lamat yang kasar sekasar batu padas. Tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang lembut di wajah itu. Tatapan matanya. Ya tatapan matu Lamat. Karena itu, ketika Lamat menganggukan kepalanya, tiba-tiba saja ia telah dicengkam oleh kepercayaan terhadap orang yang tinggi besar dan berkepala botak itu. Perlahan-lahan Sindang sari melangkah mendekati pedati yang sudah tersedia. Lamat mengikutinya di belakangnya. Ketika ada kesempatan ia berbisik Manguri tidak tahu sama sekali tentang kandunganmu. Ia mengira, anak itu anak ki demang dikepandak. Sindang sari mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab dan bahkan berpaling pun tidak. Tetapi kini ia mempercayai keterangan itu. Ia percaya bahwa Manguri tidak mengetahuinya. Kalau ia tahu, mungkin ia sudah mempergunakan hal itu untuk memerasnya sejak permulaan hari-hari perkawinannya dengan ki demang. Sejenak kemudian Sindang sari telah naik ke atas pedati ditolong oleh Lamat. Dan Lamat sempat pula berbisik. Aku tidak ikut bersama Nyai sekarang. Jagalah dirimu baik-baik. Aku akan selalu berada di dekat Manguri. Aku tahu apa yang akan dikerjakannya. Nyai demang tidak juga menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Sejenak kemudian, maka Ayah Manguri dan ketiga pengawalnya pun telah naik pula ke atas pedati itu. Ketika pengemudinya telah siap pula, Ayah Manguri berkata hati-hatilah. Jagalah rumah dan ibumu baik-baik. Aku sekarang terpaksa melibatkan diri dalam permainan yang gila ini. Aku akan segera mengirimkan orang untuk mengambil pakaian, apabila aku harus berada di persembunyian sampai sepekan. Aku tidak membawa pakaian sama sekali. Ya Ayah, aku akan menyediakan. Baiklah lalu kepada Lamat. Dia berkata jagalah seluruh milikku baik-baik. Lamat mengangguk dalam-dalam jawabnya. Aku akan mencobanya. Maka sejenak kemudian pedati itu pun maju perlahan-lahan. Ketika pedati itu mulai bergerak, terasa hati sindang sari pun merontap pula. Tidak, tidak tiba-tiba saja ia berteriak aku akan turun. Lepaskan aku. Jangan berbuat bodoh Nyai. Aku dapat mengikatmu lagi desi sayah Manguri. Kami semua telah berusaha dengan susah payah menyelamatkan Nyai dari ketamakan kireksatani. Nyai harus menyadari hal ini. Tetapi, aku tidak mau. Biarlah Ki Demang melindungi aku. Ki Demang terlampau percaya kepada adiknya itu. Sudahlah, tenanglah. Kami bermaksud baik. Metus sindang sari yang basah itu menjadi semakin basah. Tiba-tiba perasaan takut yang mencengkamnya semakin memuncak lagi. Ia berada di dalam satu pedati dengan lima orang laki-laki yang kasar. Laki-laki yang tidak dikenalnya dengan baik wata dan tabiatnya. Bahkan menurut pendengarannya, ayah Manguri itu adalah seorang laki-laki yang tidak berbeda dengan Manguri sendiri. Tetapi dalam pada itu sindang sari pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat melawan. Bahkan memang sebaiknya ia tetap mempergunakan pikirannya. Karena itu, maka akhirnya sindang sari itu duduk berdiam diri. Wajahnya tertunduk dalam-dalam. Meskipun ia merasa bahwa semua laki-laki yang ada di dalam pedati itu seakan-akan tidak menghiraukannya, namun setiap kali terasa kulit di seluruh tubuhnya meremang. Demikianlah maka pedati itu berjalan perlahan-lahan keluar dari halaman yang luas itu, turun ke jalan padukuhan yang sepi. Kemudian menyelusuri jalan itu keluar dari telatah kademangan kepandak. Manguri dan Lamat mengantar mereka sampai keregol halaman. Dengan metu yang suam Lamat memperhatikan pedati yang berjalan terguncang-guncang ditarik oleh dua ekor lembu itu. Semakin lama semakin jauh, membawa sindang sari ke tempat yang masih belum diketahui. Setelah pedati itu hilang di kelok jalan, maka Lamat pun menarik nafas dalam-dalam. Kita harus segera kembali desis Manguri. Lamat menganggukan kepalanya ya. Kita harus segera kembali. Sebentar lagi, Ki Demang akan menyebar orang-orangnya. Kita harus sudah berada di rumah. Lamat menganggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya bagaimana dengan halaman ini? Biarlah, kita tinggalkan saja. Beberapa ekor ternak yang ada di sini biar sajalah. Ternak itu tidak akan hilang. Lamat tidak bertanya lagi. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Tetapi wajahnya masih saja diliputi oleh kecemasan tentang nasib Nyai Demang di Kepandak. Keduanya pun kemudian berpacu meninggalkan tempat itu, setelah menutup pintu-pintu gubuk dan mengikat beberapa ekor ternak yang ada erat-erat. Tetapi beberapa ekor ternak itu hampir tidak berarti sama sekali bagi manguri yang kaya raya, seandainya ternak itu hilang sekalipun. Dalam pada itu, orang-orang deka demangan telah siap pula untuk melakukan pencaharian yang lebih lama dan luas. Mereka sudah selesai makan dan berkemas. Seperti yang diperintahkan oleh Kiedemang mereka diperkenankan menempuh semua kera untuk menemukan sindang sari. Sebagian diari kita akan pergi menjelajahi setiap rumah yang pantas dicurigai berkata Kijaga Baya dan sebagian kecil akan pergi ke tempat-tempat yang wingit seperti yang disebutkan oleh Nini itu. Gunung sepikul, tikungan Kalipraga, kalau perlu dicari sampai ke pesisir Kidul, Pandan Segege, Sungapan Kalipraga dan di mana saja. Orang-orang yang mendengarkannya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun merasa wajib untuk ikut serta menemukannya demang yang begitu saja hilang dari kademangan pada saat ia sedang makan di dalam biliknya. Hampir tidak masuk akal berkata salah seorang dari mereka. Memang mungkin ia telah dibawa oleh hantu jawab yang lain. Demikianlah, maka Kijaga Baya pun segera membagi orang-orangnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ia sendiri bersama 2 orang ikut pula di dalam usaha pencaharian itu. Sedang Kireksatani pun ikut pula bersama 2 orang yang lain. Kita jelajai setiap pintu desiski Jaga Baya mustahilnya demang dapat hilang begitu saja seperti di telan bumi. Demikianlah maka orang-orang itu pun mulai berpencaran. Beberapa kelompok pergi ke timur, kelompok yang lain ke barat, ke selatan dan ke utara. Sedang sekelompok yang lain harus mencarinya keluar kademangan ke daerah-daerah yang wingit. Seperti pasukan yang berangkat ke medan perang, maka kelompok-kelompok itu pun mulai berpencar. Mereka menuju ke arah masing-masing, dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang bebahu kademangan termasuk Kijaga Baya dan Kireksatani. Sejenak kemudian, maka berderaplah kaki-kaki kuda di seluruh daerah kademangan kepandak. Debu yang putih berhamburan di tiup angin yang kering. Mereka akan mulai dengan pencaharian mereka dari daerah yang paling jauh, kemudian perlahan-lahan mendekati induk kademangan. Sedang sekelompok yang lain harus pergi ke tempat-tempat yang wingit. Kelompok yang harus mencarinya edemang keluar kademangan itu pun berpacu seperti angin. Mereka harus menjelajahi tempat-tempat yang jaraknya agak berjauhan. Karena itu, maka kuda-kuda mereka pun berderap cepat sekali, secepat dapat dilakukan. Yang pertama-tama mereka datangi adalah gunung sepikul. Dua buah gumuk kecil yang berdekatan. Di atas gumuk itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan liar. Sebatang pohon cangkring yang sudah tua tumbuh pada salah sebuah gumuk itu, sedang pada gumuk yang lain tumbuh sebatang pohon nyemplung yang besar sekali. Orang-orang berkuda yang dipimpin oleh Ki Kebayan itu berhenti beberapa langkah dari kedua gumuk itu, tepat di tengah-tengah. Sejak mereka berdiri mematung. Namun tanpa mereka sadari, bulu-bulu tengkuk mereka pun meremang. Sejenak mereka memandangi kedua batang pohon itu berganti-ganti. Pohon cangkring yang meskipun tidak sebesar pohon nyemplung, namun tampaknya benar-benar angker. Dahan-dahannya yang ditumbuhi duri yang besar bersilang melintang. Sedang daun-daunnya yang rimbun bagaikan selimut yang tebal membungkus dahan-dahannya itu. Namun pohon nyemplung itu pun tidak kurang mengerikan. Batangnya besar dan tinggi. Bahkan lurus seperti sebuah galah yang ingin menusuk langit. Baru pada bagian ujungnya sajalah batang itu ditumbuhi oleh dahan-dahan yang besar dan teratur, ke segala arah menunjuk ke segala penjuru. Daunnya yang besar dan tebal bergayutan di ujung dahan. Di mana kita mencari bertanya salah seorang dari mereka. Kita masuk ke gerum buliar itu jawab Ki Kebayan. Beberapa orang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka pun kemudian membulatkan tekat mereka untuk menemukannya Edemang. Mereka percaya bahwa Ki Kebayan termasuk salah seorang yang mempunyai ilmu yang geib.